Pemirsa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Kartika Devi Tanos, mengecam perbuatan oknum guru yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswa di salah satu SMA di Kecematan Motoling, Minahasa Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Kartika Devi Tanos bersama rombongan, mendatangi sekolah yang diduga menjadi tempat terjadinya perbuatan tidak senono oknum guru berinisial MT terhadap sejumlah siswa di sekolah tersebut. Kadis Devi pun sangat mengecam perbuatan oknum guru tersebut dan berharap mendapatkan punishment yang setimpal. Kadis Devi menuturkan kehadiran mereka di sekolah untuk bertemu dan memberikan pendampingan trauma healing bagi siswa yang menjadi korban perbuatan cabul oknum guru. Ya tentunya kami sangat mengecam adanya kejadian seperti ini dan kami juga inginkan tentunya adanya punishment yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat dan kemudian juga kami di sini fokusnya terhadap anak ini, terhadap korban ini sehingga makanya kami datang, tim kami datang ke sini untuk memberikan bantuan trauma healing kepada si korban. Ya tentunya kami sangat mengecam adanya kejadian seperti ini dan kami juga inginkan tentunya adanya punishment yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat dan kemudian juga kami di sini fokusnya terhadap anak ini, terhadap korban ini. Diketahui hingga hari Rabu ini sudah 17 siswa yang melaporkan pernah menjadi korban perlakuan cabul oknum guru tersebut. Namun pada pemeriksaan di kantor cabang Dinas Pendidikan Mina seselatan kemarin, oknum guru mengelak jika telah berbuat seperti yang dituduhkan.